Pak Jamin, sorotan publik juga mengarah ke pasal 413 tentang hubungan seksual di luar nikah dengan ancaman penjara satu tahun. Di luar soal moral dan kepercayaan, sorotan publik ini muncul karena ada kontradiksi. Di satu sisi, faktanya ruang penjara di Indonesia sudah melebihi kapasitas. Indonesia juga mengempanyakan restoratif justice atau tidak perlu dipenjara jika sudah saling memaafkan. Nah, tapi RKHUAP ini seakan justru akan memenjarakan lebih banyak orang lagi nih, Pak Jamin. Seperti apa pandangannya, Pak Jamin? Ya, tentang kohabitasi atau kumpul gebo ya, istilahnya itu kumpul gebo ya. Nah, dulu kan diatur itu sebagai suatu hubungan antara seorang yang bersuami atau beristri ya, yang melakukan persubuhan dengan orang yang bukan istri atau suaminya, tapi mereka terikat perkawinan. Ya, tapi sekarang orang yang nggak terikat perkawinan juga diberikan pidana. Nah, ini kan justru menjadi masalah besar. Kita tetap secara agama, nggak boleh ya, nggak ada larangan tapi seperti itu. Cuma di Indonesia, ini negara semula berkembang. Anda bayangkan, ada orang hidup bersama tanpa pernikahan. Ya, hidup bersama tanpa pernikahan. Kenapa mereka nggak menikah? Saya contoh, karena beda agama contohnya. Karena di Indonesia itu tidak boleh orang menikah beda agama. Lalu mereka hidup bersama tanpa menikah. Lalu nanti ada laporan masyarakat, ada orang hidup bersama, sudah melakukan hubungan seksual. Lalu ditangkap dan dipidana. Nah, ini kan suatu hal yang nggak masuk akal. Padahal di Indonesia melarang orang untuk menikah yang beda agama. Tapi mereka suka sama suka. Ya sudah, mereka hidup bersama saja karena suka sama suka dan perkembangan. Sama sekarang. Nah, hal seperti ini kan harus diperhatikan. Karena kenapa orang nggak bisa menikah? Karena undang-undang sendiri melarang orang yang beda agama untuk menikah. Nah, akhirnya mereka mengutuskan untuk hidup bersama. Seperti layaknya suami istri, tapi tidak ada ikatan pernikahan. Nah, ini kan tidak di... Kalau dipidana seperti ini, saya kira nanti banyak itu. Di kota-kota besar dilaporkan orang dengan tujuan tertentu. Apakah nggak suka, apakah karena dia punya masalah. Dan bisa saja dilaporkan orang tersebut. Karena deliknya delik. Biasa kan gitu kan? Semua orang bisa melaporkan bahaya. Bahkan dulu sampai lurah pun bisa melaporkan. Tapi sudah dihapusnya. Nah, inilah. Jadi, kita harus benar-benar kembali lagi. Apakah nanti penyidik siap nggak sih menghadapi laporan-laporannya terkait dengan kebencian-kebencian seperti ini yang muncul. Saya kira ini pohobitasi ini dari dulu sudah dikatakan, udahlah, jangan urusin orang yang punya rasa suka sama suka, cita sama cita ya. Itu mereka lah gitu. Kecuali kalau terikat perkawinan. Memang nggak boleh ya. Orang yang terikat perkawinan kalau berselingkuh kan ada sanksi pidaranya.